Intro Saudara Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 akan dikelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat 27 hingga 29 September mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, event ini akan memberi dampak ekonomi besar untuk Indonesia. PT Aviasi Pariwesata Indonesia Persero atau INJURNI melalui anak usahanya, INJURNI Tourism Development Corporation ITDC kembali menghadirkan Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit Nusa Tenggara Barat. Khadiran event olahraga berskala dunia ini diharapkan memperkuat sportainment turism di Indonesia, sekaligus mendorong sektor pariwisata di Indonesia. Saudara Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 akan digelar di sirkuit Mandalika NTB pada 27 hingga 29 September 2024. Event ini kembali akan memberi dampak ekonomi besar untuk Indonesia dan untuk mengulas hal ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata, INJURNI, Maya Watono. Selamat siang Ibu Maya. Selamat siang. Bu Maya, salam sehat selalu. Selamat sehat, selamat siang. Bu Maya, Pertamina Grand Prix of Indonesia di tahun 2024 ini memasuki tahun ketiga penyelenggaraan. Jika kita bicara soal penyelenggaraannya ini, apa saja persiapannya dan apa yang membedakan dengan gelaran di tahun-tahun sebelumnya, Bu Maya? Terima kasih, Mbak. Mungkin saya jelasin sedikit mengenai peranan event di pariwisata dan juga untuk pengembangan destinasi ya. Jadi memang event ini sangat penting untuk pengembangan destinasi, di mana ini adalah katalis sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan juga pengembangan pariwisata, terutama dari sisi wisatawan asing dan juga pergerakan wisatawan domestik dan juga nation branding. Nah, pastinya dengan ini kita untuk di Mandalika kita mengadakan MotoGP dan ini sudah tahun ketiga kita mengadakan MotoGP. Setiap tahun kita berusaha improve dari tahun ke tahun dan untuk tahun ini kita ada empat perbedaan yang fundamental di tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah dari sisi infrastruktur dan aktifasi sirkuit. Sirkuit ini kita ada penambahan atap di beberapa area grandstand. Jadi yang sebelumnya mungkin grandstand hanya beberapa yang beratap, sekarang sudah ada penambahan atap di beberapa grandstand. Jadi tidak terlalu panas saat menonton MotoGP. Lalu juga infrastruktur di sekeliling sirkuit kami perbaiki. Lalu juga mengenai SDM ya. Untuk SDM-nya sendiri kita tahun ini pertama kalinya full SDM-nya dari lokal. Jadi memang penyerapan tenaga kerja dari sisi lokal ini sangat besar untuk MotoGP. Jadi mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya, tahun pertama MotoGP itu marshal-nya semua kita import dari Spain, dari Eropa, dari Malaysia, dari MotoGP Sepang. Lalu sekarang di tahun ini penyelenggaran ketiga kita full marshal adalah orang lokal Indonesia dan bahkan kita mengekspor marshal-marshal dari Indonesia sekarang ke luar, ke Jepang, dan ke MotoGP-MotoGP lainnya. Dan juga kita adakan lebih banyak side event di tahun ini pre, during, dan post MotoGP sehingga kita lebih meriah karena kita lihat bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan bila event ini diperpanjang juga lebih besar lagi. Sehingga kita ada pre, kita ada Bazar Mandalika, lalu kita ada Riders Parade yang berkeliling Mataram, lalu kita juga during dan post event ini kita ada banyak sekali side event yang diberiakan atas-atas papan atas nasional. Bu Maya, sebagai ajang balap internasional bergensi, MotoGP selalu memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Indonesia khususnya di sektor pariwisata. Seberapa penting event ini untuk Indonesia dan target dampak yang diberikan MotoGP untuk Indonesia ke depannya seperti apa, Bu Maya? Ya, berkaca dari event-event yang lalu di mana kita dampak ekonominya mencapai 4,3 triliun. Ekspektasinya di tahun ini kita bisa lebih dari 4,3 triliun, ekspektasi kami sampai 4,5 triliun ya di tahun ini dan konsentrasinya di lokal, Lombok Lokal MTB. Jadi memang kita ingin memberikan portion lebih untuk lokal dan regional karena memang utamanya adalah pengembangan destinasi. Yang pastinya F&D, akomodasi, UMKM ini juga bertumbuh sangat pesat di Mandalika. Mandalika ini menjadi destinasi super prioritas dengan growth tertinggi di seluruh Indonesia karena effort-effort yang telah dilakukan 2 tahun terakhir untuk mengembangkan Mandalika. Dan pastinya kita harap ini ada multiplier effect yang tidak hanya pada saat hari high event, tapi juga sustainable dalam 3, 5, sampai 10 tahun ke depan. Bu Maya, apa peranan in journey untuk mempersiapkan event ini? Peranan in journey, mungkin saya berikan sedikit gambaran mengenai in journey ya sebelum saya masuk ke dalam peranan in journey untuk event ini. Jadi in journey ini kita adalah strategic holding BUMN di bidang aviasi dan pariwisata. Jadi di bawah kami membawahi 6 kluster under aviasi dan pariwisata. Kami ada airport, Angkasa Pura Indonesia yang baru saja merger, kita membawahi, memanage 37 airport seluruh Indonesia. Kita ada in journey aviation service, memanage seluruh aviation service di Indonesia. Lalu kita ada ITDC, In journey tourism development corporation di mana KPI-nya adalah pengembangan destinasi. Nah ITDC ini adalah yang memanage beberapa destinasi prioritas yang telah dicanakan oleh pemerintah, salah satunya Mandalika. Desinasi lain yang kami manage juga ada di Nusa Dua dan Labuan Bajo. Lalu di bawah kami juga ada in journey hospitality yang memanage hotel-hotel heritage terutama yang dimiliki pemerintah di seluruh Indonesia. Lalu kita ada in journey retail yaitu di bawah brand kami Sarinah yang memanage retail dan UMKM lokal Indonesia untuk membawa UMKM kita ke dunia. Lalu juga yang terakhir adalah in journey destination management, memanage destinasi terutama yang berbentuk heritage ya seperti Candi Borobudur, Candi Perabanan, TMII. Nah dari enam kluster ini kita masuk ke orkestrasinya oleh in journey sebagai holding. Jadi memang ini adalah ekosistem pariwisata dari Hulu Kehilir yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Jadi ini pertama kali kita lakukan ekosistem yang terintegrasi dari Hulu Kehilir dan ini akan menjadi terbesar di Asia. Dengan adanya holdingisasi ini. Dari situ kita salah satu dari penugasan kami adalah event ya. Event ini kenapa kita ditugaskan beberapa event ini terutama event internasional yang merupakan adalah event negara. Karena kita menyadari pentingnya event sebagai katalis pengembangan destinasi maupun mendongkrak pariwisata Indonesia sebagai backbone of economic growth. Jadi kenapa memang event-event berskala internasional di mana mata dunia melihat ke Indonesia ya. Kita ada jutaan, ratusan juta pasang mata yang akan menonton di saat MotoGP ini berlangsung tanggal 27 sampai 29 September nanti. Dan juga pastinya dampak ekonomi yang besar yang dihasilkan dari event ini. Bu Maya selain ajang balap, apa saja yang bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya pecinta balap saat event nanti digelar? Ya, untuk tahun ini kami lebih mengadakan banyak sekali side event ya selain MotoGP. Jadi dari 3 hari selama 3 hari ini kita ada side event yang dimeriahkan oleh banyak sekali artis papan atas nasional yang akan tampil dalam 3 hari. Tapi juga kita ada pasar UMKM di Mandalika, lalu kita juga ada riders parade di mana ada 12 riders MotoGP yang akan parade di Mataram. Lalu juga ada meet and greet, jadi ada banyak sekali aktifasi yang akan kami lakukan selama 3 hari ke depan dari tanggal 27 sampai 29 September. Menarik sekali Bu Maya. Lantas bagaimana persiapan dan kolaborasi antar sektor untuk menyiapkan acara ini Bu Maya? Ya, persiapannya kami sudah cukup matang ya karena sudah tinggal 2 minggu lagi kita akan race. Jadi persiapannya ini pastinya dari sisi logistik, dari sisi persiapan race maupun non-race dan juga aktifasi seputar event ini. Ini sudah sangat matang, kita mungkin sudah berada di 95% dan ini tidak akan terjadi tanpa kolaborasi dari seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maupun pihak swasta juga yang terlibat. Jadi dari pemerintah pusat banyak kementerian dan lembaga yang berkolaborasi untuk event ini. Kami dari BUMN dan juga pastinya dari Kemenparekraf, KemenQ, Kemenpora, Kemenkomarfes, dan banyak sekali kementerian lembaga. Kemenhub juga untuk konektivitas saat hari H juga, lalu juga pastinya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga kita berkolaborasi dan juga berbagai pihak sponsor dan juga pihak swasta yang berpartisipasi. Bu Maya, adakah target yang disasar untuk gelaran ketiga MotoGP ini baik dari sisi penonton atau juga multiplier efeknya yang ditimbulkan Bu Maya? Ya, target kita untuk penonton sendiri untuk tiga hari selama event ini berlangsung adalah 110 ribu penonton, pengunjung, dan kita menargetkan juga peningkatan pergerakan wisatawan domestik maupun wisatawan asing yang datang ke Indonesia maupun spesifika ke Lombok dan ke Mandalika untuk event ini. Jadi ada target peningkatan wisatawan asing, target pengunjung, penonton, dan juga target economic impact yang kami harapkan diangka 4,5 triliun. Terima kasih Ibu Maya Watono, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey yang sudah bergabung di Kompasiang. Kita kawal sama-sama supaya acaranya berjalan lancar ya Ibu Maya, terima kasih. Terima kasih. Saudara Usai Jada, Yan Rahman akan hadir di Kompasiang dengan informasi Stadion Utama Sports Center yang menjadi lokasi penutupan pekan olahraga nasional ke-21 di Deliserdang, Sumatera Utara, hingga kini masih dalam pengerjaan. Sementara dugaan penyelewangan penyelenggaraan PON, Satgas Tata Kelola akan melakukan pengawasan dan pendelusuran. Sesaat lagi Kompasiang akan kembali.